Mepak arus mudik tur arus balik lebaran mengpirang tetah di lokonan kerengariksa keamanan warga anu marudik. Kawas di Tau Cipu Larang, rekayasa lalu lintas di mimiti one way tepika kontraflow bakal dilarapkan di sawatara lalawak. Utamanan, hincak puncer gegekna arus mudik anu di erong karandapan di Natanggal 18 April 2020. Nelika mangsa mudik turta balik lebaran di Naronganmah bakal kerendapan gegekna kendaraan di Tau Cipu Larang, Utamanan, hincak mangsa cuti bersama lebaran tanggal 18 April 2020. Anu di erong minang kapuncer arus mudik. Jasa marga ngerong menghisa juta seratus kendaraan bakal ngaliwat ke Tau Cipu Larang, Tisaprakhamin 7 tepikah plus 7 lebaran. Kukituna, kerengajamin lancarna arus mudik pihak jasa marga jengke polisian bakal ngelarapkan rekayasa jalan anu mangrupa one way timimiti gerbang toci katama tepikah kali kangkung. Ariti Bandung, Muruka, Jakarta bakal dilarapkan kontraflow timimiti kilometer genep-puluh genep dauan tepikah kilometer opat puluh tujuh. Rancangna etareka yasateh bakal dilarapkan secara situasional. Lian tereka yasateh, jasa margage nyegahkan petugas kontrol kerenambahan kapasitas transaksi di gerbang andu gegek kawas Cilenye, Jeng Pasir. Petugas pangladen siaga timimiti dera dan dikalat perhatian. Wan le itu kan dimulai dari gerbang tol Cikataan sampai dengan kekali kangkung. Jadi fungsinya pun juga situasional ya Bukatan Gandung kepada tanah lintasnya. Nah untuk yang dari arah Bandung menuju Jakarta, itu ada kontraflow. Jadi dari kilometer enam puluh mandawan sampai dengan keempat tujuh, itu ada kontraflow karena one way-nya mulai dari Cikataan. Jadi pengguna jalan dari arah Bandung masih bisa menuju ke Acakan. Dua laju masih bisa difungsikan sampai dengan jika laju. Itu pun juga masih situasional juga kapan perlu diperlukan dibuka one way-nya, kapan dibuka kontraflow-nya, itu juga masih disesuaikan dengan polisi, diskusi dari kepolisinya. Kilometer 148G bakal segancana dibuka ke akses wisata, muru Kasumarekon, Jeng Masjid Al-Jabar. Bari ngadago izin pengoperasian, Tidirjen Bina Marga, pihak jasa Marga Bebarengan, Jeng Dinas Bina Marga, Nyampur Naken, Kayaan Jalan, Hanuman Rupa Leveling Jalan, Jeng Sajabana. Rancangna Tidugardu Exit bakal ditetaharkan di kilometer 140 salpan. Kalawan jadwal pengoperasian Timi Miti jam genep isuk-isuk tepika jam 5 pas sore. Budi Hartati, Bandung TV